Sakitnya itu kan kalau abadu tipikal yang gak pernah cerita ya kalau sakit Tapi sehat-sehat aja gak ada penyakit Tadi gue nanya suaminya gak ada penyakitnya Empat hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya Ya kita harus ikhlas karena semua yang berasal dari Tuhan akan kembali dari Tuhan juga Papa maunya kita lihat papa kuat gitu ya Walaupun mama sering cerita ke aku ke via kalau kayak emang papa itu biasanya malem-malem di kamar teriak-teriak bilang sakit Hanya tinggal menghitung waktu hari raya idul fitri akan segera dilaksanakan Semarak para kaum muslimin dan muslimat sudah terasa saat takbir dikumandangkan Namun masih banyak juga yang merasa jika Ramadan tahun ini tidak semeriah tahun kemarin Lantaran adanya rasa kehilangan akan sosok yang memang sangat dicintai Dan itulah yang sedang dirasakan oleh pedangdut kenamaan Nazar Yang mana tepat pada hari ke-18 Ramadan kemarin Nazar harus kehilangan sang ayah Ahmad Hasan Sungkar untuk selama-lamanya Ada pun kepulangan ayah Nazar disebabkan lantaran almarhum diketahui mengalami penyumbatan di jantung Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Sakitnya itu kan kalau abadu tipikal yang gak pernah cerita ya kalau sakit gitu Gak pernah ngomong gitu jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh Ah enggak, kalau suruh bawa ke dokter ah enggak gitu selalu gitu Kita tuh anak-anaknya tuh suka cerewet gitu Suka selalu jadinya kayak kesel, kayak marah karena maksudnya Ayo dong kalau sakit di berobat, kalau sakit di kita kasih ini gitu maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up atau apa gitu Kemarin itu ternyata sakitnya tuh jantung, serangan jantung Dan juga ada penyumbatan, penyumbatan itu yang kiri sama yang belakang itu udah lama gitu Cuman, oh udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu Cuman mungkin enggak info ke kita-kita atau lagi di mana mungkin Duka sesaat sebelum hari raya Idul Fitri tiba juga turut dirasakan oleh suami dan anak-anak Stevi Agnesia Yang harus merelakan kepergian ibunda tercintanya Namun hingga sampai saat ini kepergian Stevi masih menyisakan tanda tanya Terkait penyebab pasti meninggalnya sang mantan istri dari Samuel Rizal itu Tapi sehat-sehat aja enggak ada penyakit Tadi gue nanya suaminya, enggak ada penyakitnya Empat hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, pendarahan gitu kan Ya banyak sih gosipnya yang begini-begini-begini beredar Cuman aku ya lilahital aja ya bu ya Kita kan enggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang Yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat Yang kita anggap jahat ternyata dia baik Gitu, gitu kan kita kan enggak tahu Ya semua teman kesini teman kesana teman aku jadi pusing jawabnya gitu Banyaknya nanya-nanya di ini ya di ini, ini banyak Aku enggak mau jawab gitu kan Karena ini kan belum, ini koso Allah gitu Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini Semua di hari yang baik, di bulan yang baik Dan alhamdulillah semua berdian lancar sih Jadi begini ya, kalo saya liat dari peristiwa ini, ini yang saya liat memang benar ada kiriman santet Mungkin ini santet untuk memang buat menyelakai Percaya dan tidak percaya gitu kan ya, karena itu mistik itu kan ada juga Tapi, tapi orang baik Santet waktu, jadi dia pakai waktu Jadi waktunya seandainya 41 hari, oh ini 6 bulan pasti dia akan meninggal Cepat ada, ada Tergantung dari spiritualnya yang mengerjakan Kalo spiritualnya bilang ini kalo dia udah dendam sekali dia minta waktunya segini ya biasanya Tapi semua itu, apa Semua tuh walaupun orang itu disantet Kalo kata Tuhan masih belum, waktunya bener Pasti akan ada jalannya orang mengobati Tapi kalo sudah sampai waktunya Biasanya gak pakai Katanya ini 40 hari atau 7 hari, pasti biasanya 7 hari meninggal Sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhumas Tevi Kepedihan akan kehilangan orang yang dicinta Juga turut dirasakan oleh anak serta istri Doni Kesuma Yang mana, aktor pemeran dalam film Kawin Kontrak 3 itu Mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 19 Maret lalu Kabar meninggalnya Doni Kesuma Kala itu dikonfirmasi langsung oleh sang anak, Galsan Yang menyebut jika sang ayah telah menghemuskan nafas terakhirnya Pada selasa malam Akibat sakit berkepanjangan yang dideritanya Ternologinya Jadi, kan kemarin udah dapet kabar bahwa Alhamdulillah Bapak-apak cukup membaik progresnya Dosis obat mulai diturunin Namun mungkin Allah bertaktir lain Jadi, tadi kejadiannya kalau aku setelah pulang kampus itu Itu jam sampai rumah jam 3, pokoknya jam setengah 5 Dikabarnya nama kakakku Jadi, dikabarinnya katanya Gue tolong kesini bawa Bapak-bapak Itu kabarnya ngedaun lagi Aku langsung buru-buru kesana Karena ternyata Di sana udah dikasih Untuk penelamatan udah dikasih obat Dikembalikan dosis yang paling tinggi lagi Dan itu tidak bisa ditinggikan lagi Jadi, akhirnya kita lihat beberapa menit Untuk melihat tensinya Atau apa, itu mungkin dokter yang lebih mengerti Lalu Ternyata ada penurunan Akhirnya 20 menit terakhir Dokter memutuskan keluarga Dan dokter bersepakat memutuskan Untuk melakukan pompa manual pada jantungnya Namun udah 20 menit Sayangnya, Papa nggak bisa ketolong Kita semua di ruangan itu Berempat melihat Papa Membuskan nafas terakhir Lengkap semuanya? Lengkap semuanya Kita ganti-gantian di kupingnya teriak La ilaha illallah Kita kan sebenarnya Papa itu Dalam efek obat bius Tapi tetap bisa mendengar Mulai 16 Maret Berarti berapa hari itu? Jadi yang lebih Sakit jantungnya sendiri Udah dari kapan sih? Sakit jantungnya sendiri itu Sebenarnya udah dari 2015 Itu mulai dipasang ring Usia 55 tahun 9 bulan Yah, kita harus ikhlas Karena semua yang berasal dari Tuhan Akan kembali dari Tuhan juga Aku nggak tahu ya penyebab sakitnya Mungkin jam tidur yang kurang Karena mungkin ada beberapa acara yang sampai malam itu sih yang paling menyebabkan Karena orang sesehat apapun Kalau kualitas tidurnya keganggu Itu pun akan jatuh sakit juga Ya, terakhir Di akun saya itu sakit jantung Titik-detik terakhir Ya, papa Kita di dalam satu ruangan Ngumpul semua Di depan bed papa Kita ganti-gantian Kepungnya cuma ngomong La ilaha ilallah Iya, mama Mama full yang jagain di rumah sakit Mama Sampai rela tidur di luar Karena kan di ICU Pasti juga nggak boleh Jaga di dalam Jadi mama Saking itunya Tidur di luar Nemenin papa Iya Kita kan Pas di rumah sakit Nggak ada ya Karena papa Full Dalam pengaruh obat bius Terus Sebelumnya mungkin Ya paling petua-petua aja sih Jadi anaknya sukses ya Banggain sama keluarga Dan yang terakhir Terdapat nama Hilbram Dunar Yang mana pada minggu 31 Maret 2024 kemarin Hilbram meninggal dunia Usai menjalani perawatan intensif Di rumah sakit Di kawasan Tanggerang, Banten Karena sakit kanker usus besar Stadium 4 Hilbram Dunar Diketahui meninggal dunia Di usia 48 tahun Lantaran sakit kanker usus besar Stadium 4 Yang baru diketahui Pada Oktober 2023 lalu Di balik sakitnya itu Rupanya keluarga sebelumnya Sempat tidak mengetahui akan hal itu Mengingat Hilbram Sengaja tak ingin keluarga mengetahui Jika dirinya Mengidap sakit kanker stadium 4 Pas kita baru tahu Langsung udah stadium 4 Terus tapi Sebelum kemonya Kemo sesi pertama Papa masih Baik-baik aja Masih bersemangat Belum ada sakit-sakitnya Belum perasa Down lah Masih kerja Masih kerja Masih memikirkan kantor Masih mikirin teman-temannya Masih mikirin kisah hidup teman-temannya Pertama kali saya Pertama kali denger itu Pas ulantahun Hilbram Tanggal 30 Oktober Tapi keluarga sudah tahu Dari tanggal jauh sebelumnya ya Rani? Iya Papa didiagnosa Kanker Tanggal 17 Oktober Tapi Keluarga sudah tahu Dari mungkin 5 hari sebelumnya Dikasih tangan dokter Biar kita bisa Siap-siap Pas papa yang kasih tahu kita Tentu Tapi Hilbram masih nge-keep Sampai tanggal 30 Oktober 2023 Baru dia bikin publik Baru dia mulai pelan-pelan Ngomong Itu pun Masih pelan-pelan ya Papa jaga Lihat temannya Ntar reaksinya gimana Dia pilih yang temannya Yang mungkin dia rasa Kuat Untuk nerima berita ini Tapi itulah Hilbram Selalu mikirin Segala tindak tanduknya Efeknya gimana Ke orang lain Bahkan untuk hal yang dimana Kita tuh sempat marah Teman-temannya Bram Kenapa di-keep dari kita Bram Tapi ya itu keputusannya dia Keputusannya keluarga Kita ngikutin Cuman sempat-sempat Ada kayak Ulu Bram Jangan sendirian dong Ngadepin ini Jangan biarin keluarga sendirian Tapi itu Hilbram Lalu mikirin efeknya ke orang lain Gimana Sering sih ya Tapi mungkin lebih ngeluhnya ke mama Ke anak-anaknya jarang Karena mungkin di Papa maunya Kita lihat papa kuat gitu ya Walaupun mama sering cerita Ke aku ke Fia Kalau kayak emang Papa itu Biasanya malam-malam Di kamar teriak-teriak Bilang sakit Terus kayak Ya Allah kenapa Kenapa aku Aku dosanya apa Ya Allah gitu lah Apa beneran sakit banget Tapi Kalau di depan Ya anak-anak Kalau di depan aku Sama Fia Masih Masih keliatan Kuat lah Mersas Kalo 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 Terima kasih.